Jujur saya rasanya menyesal gitu karena saya ini menua lebih cepat kayaknya gitu ya Kenapa nggak S1 sekarang saya gitu Kayaknya mahasiswa-mahasiswa sekarang itu apa ya penuh semangat dan bahagia sekali gitu Ya gimana coba? Pemikirannya soal micet, openBO, tiga ronde, asik gitu Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka tiga ronde Gimana kabar mereka sekarang? Ikut demo nggak kemarin itu? Karena saya lihat ada mahasiswi bawa poster gitu ya Tulisannya lebih baik tiga ronde, bercinta tiga ronde daripada tiga periode Jangan-jangan mantan kalian itu lepas Jadi ngobrol kemana-mana, kebiasaan dikasih tiga ronde sama kalian Setelah diputus pusing gitu Tiga ronde, tiga ronde Ya karena poster-poster lucu ini menjadi pusat perhatian Mungkin karena emang cerita soal demonstrasi mahasiswa Sejak beberapa tahun yang lalu itu membosankan sama aja gitu Ya paling cerita soal poster yang lucu-lucu, unyu-unyu kayak gini Atau kemudian cerita soal ketua BEM diretas, di-hack, di-intimidasi, di-incer Padahal ya nggak ada semua Yang bilang sosmednya diretas, padahal ya mereka lupa passwordnya sendiri Atau ada juga cerita soal pas kadem demonstrasi itu mahasiswa hilang Padahal lupa ngecas HP Atau nggak bawa powerbank gitu ya Karena belakangan ini definisi hilang bagi kita itu berbeda gitu Kalau bagi mahasiswa mungkin nggak dibalas WhatsApp dalam dua jam Itu udah kategorinya hilang Padahal lupa ngecas, masih nyari casan itu Ya tapi menarik juga sih poster soal tiga ronde ini Apa ya, muncul di tengah-tengah kebingungan kita semua gitu Karena ya kita bingung ngapain mahasiswa ini demo Lawang isunya tuh udah selesai Lawang semuanya juga udah menolak Mayoritas dari partai, kemudian Presiden Jokowi juga udah nolak gitu Ngapain masih mereka demo gitu Sehingga fokus kita jadinya ke poster-poster lucu Dan saya jadi penasaran terus terang gitu Ini mbak-mbak yang bawa poster tiga ronde ini Mahasiswa mana Kok kayaknya pro banget gitu, profesional banget gitu Bisa sampai tiga ronde Ya karena kalau amatir, nggak bisa tiga ronde Luang dua ronde aja susah Ini tiga ronde Dan saya penasaran ini sistemnya, mekanismenya seperti apa gitu Apakah buy one, get two free? Jadinya dapet tiga gitu kan Tiga ronde Atau seperti apa gitu Dan Kalau kalian tahu nama kampusnya gitu Rasanya kan kita sebagai pemuda ya Pemuda harapan bangsa gitu Rasanya pengen kuliah di sana gitu Nampaknya penuh semangat tuh mereka di sana Karena mengkampanyekan tiga ronde Orang-orang penuh semangat ini Dan kalau kita bandingkan dengan demonstrasi sebelumnya yang melibatkan mahasiswa Itu juga kan ada cerita soal poster yang membawa OpenBO gitu Yang protes soal omnibus lo Ada mahasiswi yang mengatakan Pemerintah ini nggak jelas karena Menghitung gaji per jam Lu kira OpenBO? Ini juga mahasiswa ini menyedihkan sekali gitu Karena referensi pekerjaan yang dibayar per jam bagi mereka Cuma OpenBO Padahal banyak Banyak yang per jam gitu Dokter ya ada yang per jam Konsultasi pengacara banyak yang per jam Nah pemerintah ketika mengatur pekerja Dibayar per jam Ini kan tujuannya Supaya profesional Supaya pas gitu Supaya nggak ada orang yang kerja berjam-jam Tapi kemudian bayarnya sama Itu tujuan pemerintah gitu Untuk melindungi para karyawan, para pekerja Tapi sama mahasiswanya Dianggap ini kayak OpenBO Ini kan referensi mereka ini Terbatas sekali gitu ya Dari OpenBO ke tiga ronde Jujur saya rasanya menyesal gitu Karena saya ini menua lebih cepat Kayaknya gitu ya Kenapa nggak S1 sekarang saya gitu Kayaknya mahasiswa-mahasiswa sekarang itu Apa ya? Penuh semangat dan bahagia sekali gitu Gimana coba? Pemikirannya soal micet OpenBO, tiga ronde Asik gitu Asik banget kayaknya gitu Dulu jaman saya nggak ada Atau kayak gitu-gitu Dan ya cerita lain lagi Yang juga nggak kalah lucunya Itu saya lihat ada video gitu ya Ada mahasiswa yang bakar ban Terus kemudian yang ngebakar Temennya Ini gimana sih? Kalian bakar ban aja nggak becus gitu Ini kan demonstrasi bakar ban Ini kan udah sejak puluhan tahun yang lalu gitu Sejak 98 ya emang udah kayak gini gitu Apa kalian ini nggak diwariskan cara-cara untuk bakar ban atau gimana? Niat ngebakar ban Malah temennya yang ngebakar Dan saya turut berhatiin gitu Karena orang-orang ini yang ngebakar ini Ini kan pasti nggak bisa nyalahin pemerintah gitu kan Law yang ngebakar temennya sendiri gitu Terus dia kalau ke rumah sakit Kan pasti juga minta bayarin sama pemerintah BPJS pasti Pasti anak-anak BPJS Kalau bukan anak-anak BPJS Dalam dia kalau punya waktu luang gitu ya Ya nggak mungkin dia demo-demo Mending healing Healing kemana? Kemol lah gitu ya Minimal gitu Bukan malah demo-demo puasa-puasa kayak gini Panas-panasan gitu Aneh gitu Dan saya juga membaca komentar-komentar mahasiswa Adik-adik mahasiswa yang protes terhadap media gitu Karena menurut mereka aksi ini tuh tidak diberitakan secara benar katanya Karena porsi pemberitaan soal aksi mahasiswa Demonstrasi dan tututan mahasiswa Itu tenggelam dengan berita adik Armando Lalu kemudian mereka nih merasa Ini nggak benar Ini juga mungkin perlu saya jelaskan Buat adik-adik mahasiswa gitu ya Dalam media gitu ya Itu ada namanya nilai berita Nah nilai berita kalian menuntut penolakan tiga periode Itu nilainya udah basi Udah lama gitu Karena ya semuanya udah nolak Puan Maharani sebagai ketua DPR RI menolak Joko Widodo sebagai presiden Indonesia juga sudah menolak PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu udah menolak Ya mau apa lagi gitu Wartawan itu udah bosan sama berita ini Karena berhari-hari mereka udah nulis berita yang sama gitu Terus kalian demo berharap diberitakan Lawang sebelum-sebelumnya udah dibahas gitu Wartawan-wartawan itu udah hafal Feelingnya tuh udah kerasa gitu Kalau berita ini nggak naik nih Nggak ada orang baca Ya ngapain diberitakan gitu Sementara di kasus adik Armando Ini ada unsur kebaruan Baru terjadi Terjadi penganiayaan Butuh simpati Butuh dukungan Butuh doa Butuh respon masyarakat Butuh respon orang-orang yang terlibat gitu ya Butuh respon kepolisian atau aparat Makanya kemudian Porsi pemberitaannya jauh lebih besar Dibandingkan kalian Karena kalian nggak punya kebaruan Bosan kita udah bahas 3 periode Udah dibahas sejak berbulan-bulan yang lalu Kalian baru demo sekarang Gimana coba Ini kalian selain nggak bisa bakar ban Kayaknya nggak bisa menilai nilai berita Ya tapi Dari sini Kita akhirnya kan jadi paham Bahwa demonstrasi yang kalian lakukan kemarin Itu kayak Nggak ada gunanya gitu Apa coba yang kalian dapatkan dari demonstrasi kemarin Selain haus dan lapar gitu ya Apa? Nomor WhatsApp Atau GPTN baru gitu ya Kan nggak ada gitu Tuntutan kalian yaudah gitu aja Selesai gitu aja gitu Sekarang orang malah tetap ngebahas adik Armando Itu nggak usah disalahkan Medianya atau kasus adik Armandonya gitu Yang perlu kalian pikirkan Itu soal pendapatnya gitu Karena kalau saya cek adik-adik mahasiswa Di postingan terus sel medianya juga nggak ada Mereka cuma selfie Terus tulisannya cuma sebaris Dua baris udah selesai Ada yang nggak nyampe sebaris With love Udah kan saya apa coba gitu Orang mau baca apa? Opini apa yang kalian sampaikan? Aspirasinya apa? Nggak ada Aspirasi apa yang mau coba kalian sampaikan Dengan poster tiga ronde? Apa? Apa hubungannya ranjang sama tiga periode? Kan nggak ada Nggak ada sama sekali Tapi sekarang kalian coba menyalah-nyalahkan Wartawan menyalah-nyalahkan keadaan Yang seolah-olah tidak menganggap kehadiran kalian Yang salah kalian sendiri Dan selain itu Saya juga melihat adik-adik mahasiswa ini Masih susah membedakan Antara demonstrasi menyampaikan aspirasi Dengan kerusuhan gitu Karena yang terjadi belakangan ini Dalam beberapa demonstrasi Itu kan identik dengan kerusuhan gitu Ini bukan demo Kalau mahasiswa bilang mau demo Biasanya ya rusuh gitu Ya meskipun yang rusuh mungkin bukan anak-anak mahasiswa Tapi kan ada juga beberapa yang ikut gitu Ada beberapa yang ikut Nah kepolisian yang menjaga mereka itu digebukin sama mereka Terus kemudian mereka ikut-ikutan gitu Kalau mereka nggak setuju dengan aksi ini Nggak setuju ada penyusup-penyusup Yang coba Mengacau kegiatan mereka Demonstrasi mereka Mestinya ya mereka melindungi dong gitu Mestinya ya mereka beraksi gitu Bukan malah ikut-ikutan Bukan malah ikut terprovokasi Ketika ada polisi dihajar atau diserang oleh orang nggak dikenal Yang mengaku mahasiswa dan sebagainya gitu ya Ya terserah lah mereka mau pakai jaket alamater atau enggak gitu Ketika sudah terjadi apa namanya Lepar batu, pemukulan terhadap aparat Kalau kalian bener-bener mahasiswa Yang tidak setuju dengan aksi itu Mestinya ya kalian lawan teman kalian sendiri Bukan malah dibiarkan Bukan malah ikut-ikutan Jadinya kan Ini menunjukkan betapa kalian sangat-sangat tidak bisa membedakan Antara demonstrasi dengan kerusuhan Jadi lain kali daripada kalian Mengumumkan akan berdemo dan menuntut beberapa hal Mending langsung aja sekalian gitu Ini bukan demo, ini kerusuhan Biar enak persiapannya gitu Jadi polisi tuh ketika mengamankan Lengkap tuh Udah siap rusuh Ini kan polisi kayak kena prank gitu Katanya mau demo Tapi rusuh Tapi bagaimanapun adik-adik mahasiswa gitu ya Memang sekarang itu semangat demonstrasi atau berkumpulnya tuh masih tinggi Mungkin karena mereka nostalgia dengan cerita 98 Yang bisa melakserkan seorang Presiden Joko Presiden Sorry, Soeharto gitu Tapi Pada akhirnya kan Kondisinya udah berbeda gitu Kalau ojek aja udah online Masa kalian masih offline? Dan Soeharto dengan Pak Jokowi juga berbeda gitu Soeharto itu udah 32 tahun Sementara Pak Jokowi gak sampai 10 tahun hari ini gitu Ya beda gitu Dan dukungan secara logistik Dukungan toko politik di belakang ini juga gak Gak sama gitu Rata-rata kan orang yang mendukung demonstrasi hari ini Yang meminta menurunkan Presiden Jokowi Itu kan adalah politisi-politisi yang sakit hati Dari keluarga cendana yang kemarin Yang dulu diturunkan oleh teman-teman mahasiswa yang lain Yang sekarang ada di mahasiswa Dulu tahun 98 itu udah jadi pejabat Udah jadi anggota DPRR Sekarang mereka bales tuh Gantian pengen bales Cuma gak lengser-lengser Dan buat teman-teman Kelompok-kelompok oposisi yang kemarin katanya Apa namanya Menjanjikan tanggal 11 April Kita akan punya Presiden baru Saya mau kasih tau Hari ini Sudah 12 April Presidennya masih Jokowi Gimana Pada akhirnya saya ingin tutup video ini Dengan satu kalimat yang sering saya bilang Di banyak video gitu Bahwa Yang menyakitkan itu bukan kegagalan Bukan karena gagal melengserkan Presiden Bukan gitu Yang menyakitkan itu Adalah tingginya harapan Saya pikir itu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like dan komen Begitulah kura-kura Terima kasih sudah menonton